Nah ini lor ada kasus dugaan kelas siluman di SMA Negeri 8 Kota Jambi Kejaksaan Negeri Jambi menahan mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi Yaitu Sugiono tersangkau kasus suap dan gratifikasi penerimaan peserta Dede Baru atau PPDB Dan mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi tersebut ditahan di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Jambi Gimana informasinya? Kita tengok Ini dia Mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi Sugiono dilakukan penahanan setelah tahap 2 Atau serah terima tersangka damparan bukti dari Penyidik Kejaksaan Negeri Jambi 4 Mei 2023 Sugiono merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penerimaan peserta Dede Baru Yang dikenal dengan kasus kelas siluman Dalam kasus tersebut tersangka diduga melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi Sebagaimana diatur pada Pasal 11 atau Pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Untuk diketahui, kasus ini bermula Tersangka menerima siswa-siswi baru di luar jalur PPDP Online Tahun Ajaran 2021-2022 Dengan kuota tersedia 342 siswa-siswi Namun tersangka menambah kuota 120 secara ilegal Sehingga total jumlah menjadi 462 siswa-siswi Dari 120 siswa ilegal tersebut dibagi menjadi 2 kelas Yakni 10 IPA B1 dan 10 IPA B2 Dengan jam belajar berbeda dari siswa pada umumnya Masuk kelas sore atau non-reguler Dan tersangka sendiri sebagai pengajar dibantu beberapa guru honorer Para siswa tersebut diketahui tidak terdaftar di dalam data pokok pendidikan Iqbal Jek TV melaporkan